Wah, Masya Allah, Masya Allah perlu dan patut kita tiru Tidak semua orang bisa seperti ini guys ya Haa, Menteri Besar Johor di Malaysia ini memberikan contoh yang terbaik Dan saya harap semua pemerintah, semua jabatan, pejabat dan lain sebagainya belajar daripada hal ini Sebab apa ini ya guys ya, rakyat kecil diperhatikan Aduan-aduannya diperhatikan Nah ini, 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 ini contohnya, ini contohnya, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana Dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan traksi sebuah video yang viral baru-baru ini Yaitu tindakan yang dilakukan oleh Menteri Besar Johor terhadap pemuda Malaysia ini guys ya Wow, terbaik ya guys ya Saya belum melihat, tapi disini ya guys ya Melihat komentar-komentarnya itu keren banget Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys Let's go Tiada yang lebih membahagiakan pemandu daripada dapat menikmati pemanduan yang lancar Tanpa perlu merisaukan apa-apa Melainkan had laju sahaja Tetapi malangnya, jalan berlubang kerap mendapat keluhan Dan meresahkan pengguna jalan raya Kerana ia menggunakan bahaya malah boleh merangkut nyawa Baru-baru ini, seorang pemuda meluahkan rasa kesal Dengan kejadian yang menimpannya selepas tayang motosikal ditungganginya Rosak akibat terlanggar lubang Dalam video yang dimuat naik, pemuda itu turut meminta agar pihak berwajib dapat mengambil tindakan segera Dengan membaik pulih jalan yang rosak itu sebelum kejadian tidak diingini berlaku Difahamkan video pemuda tersebut telah menjadi viral Dan akhirnya mendapat respon daripada Menteri Besar Johor Nak jalan catik, kena tunggu kembara mahkota Johor Baru jalan elok kot Ah iya ke Johor, ni king of jalan berlubang Memang, gaji untuk betulkan tayar dan elemen tayar je Eh, kok bisa gitu ya, Giesya Kan kita itu melihat gitu kan Jalan-jalan di sana bagus Tapi kenapa kok di Johor ni kayak gini ya, Giesya Mungkin banyak lagi kah atau bagaimana Coba, Giesya, komen di bawah Tapi kalau selagi saya tengok itu memang bagus-bagus gitu jalannya Cuman di sini viral, Giesya Sampai ke Indonesia juga ini Jadi, ya di sana ada jalan berlubang Ada jalan berlubang Nah, itu jalan, apa nama, lampu jalan kayaknya kurang Elsa juga kemarin mengatakan bahwasannya Lampunya agak jarang di sana Saya kurang tahu juga, eh, Giesya Keadaannya bagaimana Eh, tolong lah Mana-mana engineering dekat Malaysia ni Tolong buat, createkan satu tayar yang boleh langgar lubang Gila lah, siap Dekat Johor ni Kalau korang nak pergi kerja Korang kena buat wasiat dulu lah Bahaya Waduh, aduh, aduh, aduh Kok bisa gitu, Giesya Kalau mau pergi kerja Wasiat dulu Kok bisa sampai gitu, eh, Giesya Banyak lubang Oh, banyak lubang, bang Kau tengok tayar aku Tuan lubang ni macam simple kan Tapi disebabkan lubang ni Boleh menyebabkan 3K tau Apa tu 3K? Kerugian Kecederaan Dan kematian Kawan aku salah seorang yang Mati disebabkan lubang dekat Johor ni Allah Ayolah, please Siapkan pelayanan untuk masyarakat lah Tunggu kau jawatan kuasa Cari jalan-jalan ni semua Nampak lubang, tampal Daripada korang sibuk Buat majlis hari raya Meruntukan tu Bebek kau salurkan kepada jalan ni Betul Jalan ni kegunaan kita bersama Tak aku bebek-bebek banyak pun sama juga Rim nak kena ganti juga Dahlah Maler je kak Bye-bye Oh kan sampai kaya gitu Ini langsung boleh jawab ni guys Ini kaedah yang proven Yang mana Jalan-jalan yang selalu pecah Atau berlubang Disebabkan ada air matahir Rasanya guna kaedah konkret Air konkret Lepas tu antara remix Yang ni kaedah ni yang Macam kaedah pelai Yang kita buat tu Antara yang boleh menyelesaikan Ini untuk jaga masa panjang lah Malapun Video viral aku tu Dah di-take note oleh Menteri Besar Johor Aku boleh tengok Mesej dekat sebelah ni Oh saya amir Dari Oh Menteri Besar Saya perlukan maklumat Berkaitan postingan ni Okay roger 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 Terima kasih Sama-sama MB minta saya Semak supaya orang lain Tak jadi Aku sekarang ni Berada dekat tempat yang Bagus Ini bagus Kalau viral terus ditanggapi Itu bagus Terbaik ya Terbaik Saya acungkan jempol lagi Terbaik Dua jempol Kalau langsung di Apa namanya Di respon ya Oleh menterinya Jadi tuan dekat sini Aku cuma nak cakap Bukan lubang yang ada Dekat sini Tetapi seluruh Johor Bahru ni lah Tempat-tempat hotspot Seperti Gudang Tulai Iskandar Puteri Kawasan-kawasan Yang hotspot Yang selalu orang guna Aku tak kisah Berkenaan dengan Perkerugian yang aku tanggung Aku kisah berkenaan dengan Keselamatan orang awam Itu je Kau dah bekerja dalam Pasukan keselamatan Keselamatan orang awam tu Lagi penting Daripada segera Kau langkah awal Untuk mengelakkan Daripada berlakunya 3K ni sendiri Untuk pengguna jalan raya Seluruh Malaysia Bukan dekat Johor sahaja Yang mengalami perkara macam Jadi pesannya Bukan hanya di Johor sahaja Tapi seluruhnya Baguslah abang ni Keren Ini hati-hati kan Kalau ada berlaku macam tu Buat aduan Untuk pihak yang berwajib Tolong alert perkara ni Semua negeri Bukan untuk mencari Salah mana-mana pihak Tapi kita cari Solution Sebelum berlakunya Perkara ini Kita dapat mengelakkan dia Sebab aku duduk Johor Sebab tu aku Meluahkan Ada dekat Johor ni Bukan mana kata Johor ni maju Kenapa tak buat cita Tak ada kena-mengena Aku buat video tu Untuk pihak berwajib Lebih alert Berkenaan dengan Aduan lubang ni Sangat bahaya Disebabkan lubang ni Boleh berlakunya 3K yang aku cakap tadi tu Terima kasih banyak Pada Menteri Besar Johor juga Sebab dia alert perkara ni Walaupun aku ni orang kecil Kita letakkan kepercayaan pada mereka Untuk teruskan Buat pemantauan Berkenaan dengan lubang ni Terima kasih banyak tuan Assalamualaikum Terbaik tuan Betul-betul Apa aku tak tahu protokol Minta maaf Assalamualaikum Apa tak baik sikit lah Warosun ni war Tarifari wa Kore lewa Thank you Okay guys Video ni khas untuk MB Johor Ada satu pegawai Daripada kementerian Nak ada call aku Berkenaan dengan kes ni lah Ini conversation aku Bersama dengan pegawai Yang dihantar oleh Dato' On Hafiz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh share lokasi ya Yang dekat Eh ikram Oh kat sini Okay roger roger Okay itulah Okay dah langsung dah Terbaik Dato' On Hafiz sendiri Hantar pegawai dia Tim dia Untuk buat penyelanggaran Pemeriksaan dekat sana Dia sendiri pun take note Dengan perkara ni Dia tahu Kau nampak tak Ayat dekat bawah Yang dia tulis tu Mbis saya Supaya Orang lain tak jadi Dia tak nak benda ni Berlaku pada orang lain Nampak tak Tanggungjawab dan juga Kemanusia letakkan diri dia Pada orang lain Ini bukan zaman Kita nak mencari Salah siapa Tapi untuk kita Mencari solution Bagaimana kita Untuk kurangkan Kejadian 3K ni Terima kasih sangat Dengan Dato' On Hafiz Sebab alert dengan perkara ni Bagi aku benda ni Sangat penting Kalau aku diberi peluang Untuk berjumpa dengan Mb Johor Dato' On Hafiz Aku ada satu Perkara yang aku Nak usulkan Untuk kebaikan rakyat Malaysia Especially Untuk negeri Johor guys Korang rasa Okay ke tak Poses sama Mersia mah Kau leal lah Maksudnya Siapa yang kita nak samat Jawapannya adalah Kena tengok Jalan tu kat mana Contohnya kalau jalan tu kat highway Highway Plus ke Duke ke Apa ke Maksudnya Akan ada operator highway Sebab dia orang operator highway ni lah Yang bertanggungjawab Untuk menyelenggara Jalan Jadi Kalau di highway Kita kena carilah Siapa Kalau Duke Contohnya Duke lah Dia ada Ada nama syarikat dia Jadi Kita akan samat syarikat yang Menyelenggara Jalan highway tersebut Itu dia Itu contohnya Yang kedua Kalau contohnya jalan persekutuan Contohnya jalan negeri dan sebagainya Macam mana Kena tengok juga jenis jalan Biasanya Pihak-pihak yang mungkin terlibat Mungkin JKR JKR negeri lah Ataupun Majlis sendiri Dan kerajaan negeri Itu antara contoh So Ni kena memang secara general lah So kita kena tengok Jalan tu Kat mana Tapi Di pihak kita sendiri Apabila kita Ditimpa kemalangan yang macam ni Yang pertamanya Kalau boleh Terus dapatkan Kalau kita tak cedera teruk Ambil gambar Jalan yang berlubang tersebut Sebab tu penting Sebab kalau kita Terlupa Nak ambil Dan tiba-tiba Selepas Seminggu Tiba-tiba Dia dah Baiki jalan Susah Maksudnya kita tak boleh Nak buktikan Bahawa Kita Aksiden disebabkan lubang tersebut Jadi susah Jadi Sebabnya perkara pertama Yang kita kena buat Ambil gambar Jalan yang rosak tersebut Jalan yang berlubang Dan juga kerosakan Yang dialami oleh kita lah Dan terus buat laporan polis Itu kena buat cepat Kena buat segera Ambil gambar Dan juga Laporan polis Ini memang kalau berlaku kemalangan Dua perkara penting Yang kita kena ingat Tapi kalau kita kemalangan Sehingga cedera dan sebagainya Macam kemalangan jalan raya biasa Dan takpelah Kalau cuma kalau boleh Minta Saudara mara kita Ataupun rakan-rakan kita Ambil Pergi ambil gambar Di tempat kejadian Ambil gambar dulu Ambil gambar Rekod video dan sebagainya Ambil gambar simpan Dan selepas kita keluar hospital Terus buat laporan polis Dan baru boleh Lantik peguam Untuk mulakan Tuntutan Sama civil Untuk kerugian yang kita alami Dan kecederaan lah Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Brother Son Majelis Gara-gara jalan berlubang Tapi ya guys ya Respect banget Keren banget Dan respon Menteri Besar Johor ini Terbaik ya guys ya Pemuda Malaysianya Ya terbaik Ya kan Nah Menterinya juga terbaik Jadi Tidak memandang ini Wah rakyat kecil Wah ngapain Enggak Tapi Ketika ada aduan Langsung 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 Ditindak Nah itu yang terbaik Guys ya Jadi tanggung jawabnya Dan dikatakan juga Saya tak nak lah Jadi ada Mangsa lain Yang ada kat situ Macam tuet Nah itu terbaik Ya guys ya Perlu kita contoh Macam nih Jadi kita Kalau ada sesuatu hal pun Macam di Solo juga Pernah saya istilahnya Memberikan masukan-masukan Kepada pemerintah Seperti itu Dan langsung digubris Gitu ya guys ya Itu salah satu hal baik Yang perlu kita Semarakkan Yang perlu kita Keluar-keuarkan Supaya orang luar sana itu Semakin tahu Begitu juga Pemimpin-pemimpin yang lain Begitu juga Pemerintah-pemerintah yang lain Jadi jangan istilahnya Ketika kita menjadi pemerintah Ataupun menjadi menteri Jadi jabat-penjabat Dan lain sebagainya Kita tak dengar Suara rakyat Tapi kita kena dengar Selalulah suara rakyat Mau kecil ke Besar ke Apa hal pun Kalau itu Istilahnya merugikan rakyat Kalau itu membahayakan Kalau itu bisa Membuat kematian Ataupun apa Nah itu kena kita Soundingkan Kena bicarakan Kena sampaikan Macam tu guys ya Nah tugas kita Menyampaikan Sebab orang luar itu Takkanlah lalu Istilahnya Dailan sempit-sempit Jalan yang Berlubah macam tu kan Jarang sekali Nah Tugas kita ketika Nampak macam tu Apa yang dikata tadi Kita foto Lepas tu kita video Lepas tu kita hantar Ada kan Sosial-sosial media Daripada pemerintah Itu sendiri Ataupun jabatan-jabatan Itu sendiri Kita sampaikan disitu Maka Kalau pejabat itu Memang baik Maka dia akan Langsung merespon Dan langsung ambil Tindakan Itu yang kena contoh Terbaik lah Pemuda Malaysia Dan juga Ngerespon Menteri Besar Johor Terbaik juga Oke Itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata Mau dimaafkan Saya Bermuda Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih